Halo para pendengar sekalian, marilah belajar bahasa Jepang bersama saya, Lilis Ariwati. Mudah-mudahan pelajaran ini menarik dan bermanfaat, baik untuk Anda yang baru pertama kali mempelajari bahasa Jepang, maupun bagi Anda yang sudah pernah mempelajarinya. Dalam setiap pelajaran, kita akan memfokuskan pada ekspresi-ekspresi yang berguna yang muncul dalam drama Jepang Sayangku. Pemeran utama dalam drama ini adalah seorang pemuda bernama Leo. Di negerinya, dia telah mempelajari seni ilmu bela diri ala Jepang, Aikido. Sejak dulu, Leo bercita-cita ingin melanjutkan pelajaran Aikidonya di negara asal Aikido, yaitu Jepang. Oleh karena itu, ia tekun mempelajari bahasa Jepang. Nah sekarang, cita-citanya tercapai. Drama ini dimulai ketika Leo baru tiba di Jepang, di Bandara Narita yang merupakan pintu gerbang Tokyo. Episode pertama Saya Leo. Tentu aku kembali ke Jepang. Aikido, berusaha! Saya Leo. Akhirnya, aku bisa menjejakan kaki di Jepang yang aku kagumi. Aku akan belajar Aikido dengan giat. Sekarang, mari kita lihat artinya secara mendetil. Seorang wanita Jepang menyapa Leo yang baru tiba di Bandara Narita. Aikido, berusaha! Ini artinya, Hmm, maaf. Itulah ekspresi hari ini. Ekspresi ini dipergunakan kepada orang yang tidak kita kenal. Wanita itu kemudian melanjutkan, Paspor Anda terjatuh. Leo terkejut disapa seorang wanita. Ia menjawab, Ini adalah ekspresi terkejut. Begitulah percakapan hari ini. Nah, setelah kita mengerti artinya, Mari kita dengarkan sekali lagi. Episode pertama Sedara pengar, apakah Anda bisa mengikuti irama atau lafal dari percakapan tadi? Nah, sekarang kami akan perdengarkan bagian yang menjadi ekspresi hari ini. Silahkan dengarkan baik-baik. Ano, sumimase. Kata pertama, Ano, Biasa dipergunakan ketika kita hendak menyapa seseorang. Ini juga mengandung arti bahwa kita merasa agak risih karena telah mengganggu seseorang untuk memulai pembicaraan. Barangkali lawan bicara kita itu belum siap untuk berbicara dengan kita atau kita telah mengganggunya. Sehingga ketika kita mengucapkan kata ini, ucapkanlah dengan perasaan tersebut. Selanjutnya disusul dengan kata sumimase. Pada dasarnya, kata ini mengandung arti maaf atau permisi karena telah mengganggu orang lain. Lama-lama, kata ini menjadi kebiasaan kalau kita ingin membuat orang lain melihat ke kita. Pakailah kata sumimase ketika Anda menyapa orang yang tidak dikenal. Tibalah saatnya untuk pojok step up. Pojok ini khusus ditujukan bagi mereka yang ingin lebih memperdalam kemampuan berbahasa Jepangnya. Tadi kami sudah memperkenalkan kalimat dasar ketika menyapa seseorang. Tetapi, ketika ingin memulai percakapan, tentu saja akan lebih baik kalau kita menanyakan apakah orang itu mempunyai waktu untuk berbicara dengan kita. Jadi, setelah... Ano... Sumimasen... Tambahkanlah kalimat. Chotto... Yoroshii desu ka? Apakah Anda ada waktu sebentar? Kalimat selengkapnya adalah... Ano... Sumimasen... Chotto... Yoroshii desu ka? Pendengar, sekian dulu pelajaran kita kali ini. Anda juga bisa mengikuti pelajaran ini melalui internet. Nah, sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sayonara! Terima kasih. Terima kasih.